Terima kasih Anda masih bersama kami. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Madiun mulai merangkak naik. Harga daging ayam dan daging sapi yang biasanya stabil, kini naik dan stok di pasaran pun diakui menipis. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di pasar pagotan yang berada di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Daging ayam dari sebelumnya Rp30.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp32.000. Kenaikan ini terjadi sejak sepekan lalu. Sementara harga daging sapi yang biasanya stabil di kisaran angka Rp110.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp115.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Kenaikan ini menurut pedagang karena stok daging mulai menipis. Meski demikian, ada penurunan harga pada cabai rawit dari Rp60.000 per kilogramnya, kini tinggal Rp48.000. Meski cabai turun, namun hampir semua harga bumbu dapur mengalami kenaikan. Mulai dari Rp1.000 hingga Rp3.000. Seperti halnya harga bawang merah, bawang putih, telur hingga gula. Terutama minyak, minyak itu dari harga Rp13.000 sekarang mencapai Rp19.20.000. Itu minyak, kalau bawang merah itu yang biasanya Rp28.000 sekarang Rp33.000 sampai Rp34.000. Kalau bawang putih itu dari Rp22.000 sampai ke Rp25.000, Rp26.000. Kalau lombok itu kalau belis turun, tapi rawit turun dari harga Rp60.000 sekarang Rp48.000. Harga gula juga naik dari Rp13.000 ke Rp14.000, naik Rp1.000.000 saja. Harga telur itu ya naik di saran Rp1.000.000-Rp2.000. Diperkirakan kenaikan harga, sejumlah kebutuhan pokok akan terus mengalami kenaikan, menyusul semakin dekatnya bulan Ramadan. Di mana pada bulan itu kebutuhan warga akan mengalami peningkatan. Tova Pradiana, JTV, Madiun